Sudara pemerintah provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial pada tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Dugaan korupsi ini dibiarkan oleh pegiat sosial Rudy Valenka di akun Twitter at Kurawa. Di media sosial, ramai perbincangan dugaan korupsi bantuan sosial di Jakarta. Milik akun Twitter at Kurawa mengaku mendatangi gudang penyimpanan beras di kawasan Pulau Gadung milik perumda Pasar Jaya dan menunjukkan beras bantuan sosial yang berwarna kuning dan membusu. Menanggapi hal ini, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi isu bermasalahnya program bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Heru sebut itu program lama dan Pemprov DKI telah bahas pencocokan data bansos. Di lain pihak, KPK mengaku baru mengetahui adanya dugaan korupsi bansos bantuan COVID-19 Pemprov DKI Jakarta. Namun hingga saat ini belum ada laporan ke KPK. Jika ada dugaan korupsi, KPK mempersilahkan masyarakat untuk melapor. Masyarakat ada yang tahu terkait dengan dugaan korupsi, sebaiknya melapor kepada KPK. Silahkan melapor sehingga kemudian nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dengan pelapornya. Yang pelapor itu dilindungi undang-undang. Pengayangan informasinya bisa dilakukan. Kemudian verifikasi telahan untuk memperoleh datanya bisa dilakukan. Jadi tidak kemudian disampaikan pada ruang-ruang publik ataupun di media sosial, yang kemudian justru kontraproduktif dengan upaya-upaya kalau memang benar ada dugaan korupsi itu terjadi. Koordinasi telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti temuan warga soal dugaan korupsi bantuan sosial. Pencocokan data bantuan sosial juga telah dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV